Terima kasih sudah klik video ini, terus support channel ini untuk upload video setiap hari. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Karena subscribe itu gratis, yang sudah subscribe, admin doakan rezekinya berlimpah. Selamat menonton. Assalamualaikum sahabat saya TV, berita Persebaya hari ini, populer diawali dengan prediksi skor Persebaya melawan Persik. Dalam laka perdana Liga 1 2020, yaitu Sabtu 29 Februari 2020. Dalam lagu ini Persebaya Surabaya punya moda dari lagu sebelumnya, saat melawan Persik Kediri di Piala Gubernur 2020 beberapa waktu lalu. Kali itu Persebaya Surabaya berhasil unggul dengan skor 3-1. Lalu berita Persebaya hari ini populer dilanjutkan dengan kabar mengenai makan konate yang gagal gabung di versi Bandung. Berikut berita Persebaya hari ini populer edisi Jumat 28 Februari 2020. Meski Persebaya punya modal unggul dibanding Persik Kediri, namun lagu perdana Liga 1 2020 di prediksi tak semudah lagu sebelumnya. Persik Kediri yang menyandang status jawara Liga 2 2020 tentu ingin mendapat poin penuh di kompetisi kastat tinggi tanah air. Jika Kediri tidak akan ada kesempatan yang kedua. Seperti berjulukan Macan Putih, jelas akan mati-matian meladeni perlawanan Persebaya Surabaya yang bermain di hadapan puluhan ribu bonek mania supporter Persebaya. Sementara Persebaya dipastikan dalam motivasi tinggi dan tren positif, menyusul Raihan sebagai kampian turnamen Piala Gubernur Jatim 2020. Poin penuh tentu dibirik oleh makan konate dan kolega pada lagu perdana mereka di Stadion Gelora Bung Tomo. Yaitu, di Surabaya, markas mereka sendiri. Persebaya kemungkinan besar tidak bisa bermain puluhan tim saat menjamu Persik Kediri dalam lagu pembuka Liga 1 2020 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Persebaya tidak bisa memainkan baik Nasir dan derby jatim tersebut. Pelatih Persebaya di Santoso mengatakan Nasir masih proses penyembuhan dari cedera hamsteri. Nasir mengalami cedera dalam lagu arema melawan Persebaya. Di semimpin api lagu gubernur jatim 2020 pada 18 Februari 2020 lalu. Sebenarnya saat ini pemain asam pelang tersebut sudah ikut latihan Persebaya. Namun Nasir masih harus latihan terpisah dari tim. Dia masih individual training di luar karena hamstringnya masih cukup lumayan. Terang Aji Santoso, kepenyekanan besar Nasir tidak masuk line up di pertandingan melawan Persik. Tambah pelatih berlisensi AF Soek tersebut. Meski demikian, Aji memastikan semua pemain asing milik Persebaya bisa diturunkan dalam lagu nanti termasuk Arjen, William, dan Mahmoud Ed. Arjen, William, dan Mahmoud Ed sempat absen latihan karena mengurus pisah di Singapura. Kecuali Nasir insya Allah pemain lain bisa dimainkan terang Aji Santoso. Kekuatan Persebayaan pertama setelah para pemain pilar yang sempat menjalani pusat latihan bersama tim Nas sudah kembali bergabung. Mereka adalah Hansamu, Rahmat, Irianto, pemain Buddha, Koko, Ari Raya. Jika itu teman-teman informasinya dan untuk pertandingannya akan digelar hari Sabtu pada pukul 15.30. Kalau tidak ada halangan, dan jangan lupa share, like, dan komentar. Apabila video ini bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!